Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru Bersyukur atas penyertaan dan damai sejahtera dari Tuhan Kita dapat bertemu lagi di acara Mari Baca Alkitab pada malam hari ini Mari Baca Alkitab pada malam hari ini mengambil tema penjara tabut yang sebenarnya Sebelum itu, marilah kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu Selama hari ini, Kau telah memberkati, Kau telah menyertai hari kami ya Tuhan Tuhan, dalam kesempatan pada malam hari ini, kami datang, kami bersujud di hadapan-Mu Kami ingin mengeluarkan sabdamu, kami ingin membaca firman-Mu Kami sadar kami manusia yang terbatas Kami sadar kami manusia yang penuh dengan kelemahan Kiranya Yesus yang memberikan hikmat, kebijaksanaan Roh Kudus yang mau bantu Hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti Setiap firman yang ada di dalam Alkitab yang kami baca pada malam hari ini Yesus berkati, Roh Kudus yang sertai Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mencap syukur Haleluya, amin Mari baca Alkitab pada malam hari ini Diambil dari keluaran 25 ayatnya yang pertama Hingga keluaran 31 ayatnya yang ke-18 Keluaran 25 ayat yang pertama Petunjuk untuk menirikan kemah suci mengenai persembahan khusus Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel Supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus Dari setiap orang yang terdorong hatinya Haruskah kamu pungut persembahan khusus kepada ku itu? Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing Kulit domba jantan yang diwarna merah Kulit lumba-lumba dan kayu penaga Minyak untuk lampu Rempah-rempah untuk minyak urapan Dan untuk ukupan dari wangi-wangian Permata krisopras Dan permata tatahan untuk baju evot Dan tutup dadar Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu Sebagai contoh kemas suci Dan sebagai contoh segala perabotannya Demikianlah harus kamu membuatnya Mengenai tabut perjanjian Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga Dua setengah hasta panjangnya Satu setengah hasta lebarnya Dan satu setengah hasta tingginya Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni Dari dalam dan dari luar Engkau harus menyalutnya Dan di atasnya harus Kau buat bingkai emas sekelilingnya Haruslah engkau menuang empat gelas Emas untuk tabut itu Dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya Yaitu dua pada rusuknya Yang satu Dan dua gelang pada rusuk yang keduanya Engkau harus membuat kayu pengusung Dari kayu penaga Dan menyalutnya dengan emas Haruslah engkau memasukkan kayu penusung Itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu Supaya dengan itu Tabut dapat diangkut Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu Tidak boleh ditabut dari dalamnya Dalam tabut itu Haruslah kau taruh loh hukum Yang akan kuberikan kepadamu Juga Engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni Dua setengah hasta panjangnya Dan satu setengah hasta lebarnya Dan haruslah kau buat kerup dari emas Kau buatlah itu dari emas tempaan Pada kedua ujung tutup pendamaian itu Buatlah satu kerup pada ujung sebelah sini Dan satu kerup pada ujung sebelah sana Seiras dengan tutup pendamaian itu Kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu Dan mukanya menghadap kepada masing-masing Kepada tutup pendamaian itulah Kau harus menghadap muka kerup-kerup itu Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut Dan dalam tabut itu Engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu Dan disanalah Aku akan bertemu dengan engkau Dan dari atas tutup pendamaian itu Dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu Aku akan berbicara dengan engkau Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu Untuk disampaikan kepada orang Israel Mengenai meja roti sajian Lagi Haruslah engkau membuat meja Dari kayu penaga Dua hasta panjangnya Sehasta lebarnya Dan satu setengah hasta tingginya Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni Dan membuat bingkai emas sekelilingnya Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya Dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu Haruslah engkau membuat untuk meja itu empat gelang emas Dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjuruhnya Pada keempat kakinya Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya Sebagai tempat masukkan kayu pengusung Supaya meja itu dapat diangkut Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga Dan menyalutnya dengan emas Dan dengan itulah meja harus diangkut Haruslah engkau membuat pinggangnya Cawannya, kendinya, dan pialanya Yang dipakai untuk persembahan curahan Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku Mengenai kandil Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat Baik kakinya, baik batangnya Kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya Haruslah seiras dengan kandil itu Enam cabang harus timbul dari sisinya Tiga cabang kandil itu dari sisi yang satu Dan tiga cabang dari sisi yang lain Tiga kelopak yang berupa bunga badam Pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya Dan tiga kelopak yang serupa pada cabang yang lain Dengan tombol dan kembangnya Demikianlah juga kau buat ke enam cabang yang timbul dari kandil itu Pada kandil itu sendiri harus ada Empat kelopak berupa bunga badam Dengan tombol dan kembangnya Juga harus ada satu tombol di bawah sepasang cabang itu Sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu Dan satu tombol di bawah yang kedua Dan satu tombol di bawah yang ketiga Demikianlah juga kau buat ke enam cabang yang timbul dari kandil itu Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu Dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni Haruslah kau buat pada kandil itu tujuh lampu Dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu Sehingga diterangi yang di depannya Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni Dari satu talenta emas murni lah Haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu Menurut yang telah ditujukan kepadamu di atas gunung itu Pasal 26 Mengenai Kemah Suci Kemah Suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda Dari lenan halus yang dipintal benangnya Dan dari kain ungu tua Kain ungu muda Dan kain kirmisi Dengan ada kerupnya Buatan ahli tenun Haruslah kau buat semuanya itu Panjang tiap tenda Panjang tiap tenda haruslah 28 hasta Dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta Segala tenda itu harus sama ukurannya 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1 Dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1 Pada rangkapan yang pertama Di tepi 1 tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua Dan demikian juga di tepi 1 tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu Dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas Dan menyambung tenda-tenda kemas suci yang satu dengan yang lain Dengan demikian kaitan itu sehingga menjadi satu Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing Menjadi atap kemah yang menudumi kemah suci 11 tenda harus kau buat Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta Dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta Yang sebelas tenda itu harus sama ukurannya 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri Dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 Di sebelah depan kemah itu Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama Di tepi satu tenda yang di ujung Dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga Dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok Dan menyambung tenda-tenda kemah itu Supaya menjadi satu Mengenai bagian yang berjuntai itu Yang berlebih pada tenda kemah itu Haruslah setengah dari tenda yang berlebih Itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci Sehasta di sebelah sini Dan sehasta di sebelah sana Pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu Haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci Di sebelah sini Dan di sebelah sana Untuk menudunginya Juga Haruslah engkau membuat Untuk kemah itu Tudung dari kulit domba jantan Yang diwarnai merah Dan tudung dari kulit lumba-lumba Di atasnya lagi Haruslah engkau membuat Untuk kemah suci Papan dari kayu penaga yang berdiri tegak Sepuluh hasta panjangnya Satu papan Dan Satu setengah hasta lebarnya Tiap-tiap papan Tiap-tiap papan Harus ada dua pasaknya Yang disekang satu sama lain Demikianlah harus kau perbuat Dengan segala papan kemah suci Haruslah engkau membuat Papan-papan Untuk kemah suci Dua puluh papan Pada sebelah selatan Dan Haruslah kau buat Empat puluh alas perak Di bawah Kedua puluh papan itu Dan Dua alas Di bawah satu papan Untuk kedua pasaknya Dan seterusnya Dua alas Di bawah setiap papan Untuk kedua pasaknya Juga Untuk sisi yang kedua Dari kemah suci Pada sebelah utara Kau buatlah Dua puluh papan Dengan empat puluh Alas peraknya Dua alas Di bawah satu papan Dan seterusnya Dua alas Di bawah setiap papan Untuk sisi belakang Kemah suci Pada sebelah barat Haruslah kau buat Enam papan Dua papan Haruslah kau buat Untuk sudut kemah suci Di sisi belakang Kedua papan itu Haruslah kembar pasaknya Di sebelah bawah Dan Seperti itu juga Kembar pasaknya Di sebelah atas Di dekat gelang yang satu itu Demikianlah harus Kedua papan itu Haruslah Itu merupakan Kedua sudutnya Jadi Harus ada Delapan papan Dengan alas peraknya Enam belas alas Dua alas Di bawah satu papan Dan seterusnya Dua alas Di bawah setiap papan Juga Haruslah kau Buat kayu lintang Dari kayu penaga Lima Untuk papan-papan Pada sisi yang satu Dari kemah suci Lima Kayu lintang Untuk papan-papan Pada sisi yang kedua Dari kemah suci Dan lima Kayu lintang Untuk papan-papan Pada sisi kemah suci Yang merupakan Sisi belakangnya Pada sebelah barat Dan Kayu lintang Yang di tengah Di tengah Papan-papan itu Haruslah melintang Terus Dari ujung Ke ujung Papan-papan itu Haruslah kau Salud dengan emas Gelang-gelang itu Haruslah kau Buat dari emas Sebagai tempat Masukan kayu Kayu lintang itu Dan Kayu-kayu lintang itu Haruslah kau Salud dengan emas Kemudian Haruslah kau Dirikan kemah suci Sesuai dengan Rancangan Yang telah Ditunjukkan Kepadamu Di atas gunung itu Haruslah kau Buat tabir Dari kain ungu tua Dan kain ungu muda Kain kirmisi Dan lenan halus Yang dipintal Benangnya Haruslah dibuat Dengan ada Kerupnya Buatan Ahli tenun Haruslah Engkau Menggantungnya Pada empat Tiang Dari kayu penaga Yang disalut dengan Emas Dengan ada Kaitannya Dari emas Berdasarkan Empat Alas perak Haruslah Tabir itu Kau gantungkan Pada kaitan Penyambung tenda itu Dan Haruslah Kau bawa Tabut hukum Kesana Ke belakang Tabir itu Sehingga Tabir itu Menjadi Pemisah Bagimu Antara tempat Kudus Dan tempat Maha Kudus Tutup Pendamaian Itu Haruslah Kau letakkan Di atas Tabut hukum Di dalam Tempat Maha Kudus Meja itu Haruslah Kau Taruh Di depan Tabir itu Dan Kandil itu Berhadapan Dengan meja itu Pada sisi Selatan Dari kemah suci Dan meja itu Haruslah Kau tempatkan Pada sisi Utara Juga Haruslah Kau buat Tirai Untuk pintu Kemah Dari kain Ungu tua Kain Ungu muda Kain Kirmisi Dan lenan Halus Yang dipintal Benangnya Tenunan Yang berwarna Warna Haruslah Kau buat Lima tiang Dari kayu penaga Untuk Tirai itu Dan Kau Salutlah Itu dengan Emas Dengan Ada kaitannya Dari Emas Dan Untuk Itu Haruslah Kau Tuang Lima Alas Dari Tembaga Mengenai Mesbah Korban Barkaran Haruslah Engkau Membuat Mesbah Dari Kayu penaga Lima Hasta Panjangnya Dan Lima Hasta Lebarnya Sehingga Mesbah Itu Empat Persegi Tetapi Tiga Tiga Tingginya Haruslah Engkau Membuat Tanduk 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 Itu Haruslah Seiras Dengan Mesbah Itu Dan Haruslah Engkau Menyalut Tanduk Tanduk pokor-pokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya, semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisih-kisih, yakni jala-jala tembaga. Dan pada jala-jala itu haruslah kau buat empat gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mesbah itu. Mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah hasta mesbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mesbah itu. Kayu-kayu pengusung dari kayu tembaga dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusung itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu. Dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mesbah itu, waktu mesbah itu diangkat. Mesbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mesbah itu. Mengenai pelataran Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu, pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan. Halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi, kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara. Pada panjangnya, harus ada layar-layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi, kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu, pada sebelah barat, harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiang dan 10 alas tiang itu. Pada pelataran itu, yaitu bagian muka, pada sebelah timur harus 50 hasta. Yakni, 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dan 3 tiang dan 3 alas tiang itu. Dan juga, sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, 15 hasta layar, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi, untuk pintu gerbang pelataran itu, tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, Kain kirmisi dan dari lenan yang halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu, haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak. Dan, kaitan-kaitannya harus dari perak, dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu, harus 100 hasta. Lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta. Dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Ada pun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci, dan juga segala patokannya, dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Mengenai minyak lampu Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Supaya orang dapat memasang lampu, agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah harun dan anak-anaknya, mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Pasal 28 Mengenai pakaian imam Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu, dari tengah-tengah orang Israel, untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun, untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efot, gamis, kemeja yang ada raginnya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu, haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efot itu dua tutup bahu yang disambung kepadanya, dan pada kedua ujungnya lah harus baju efot itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efot itu haruslah sama buatannya, dan seiras dengan baju efot itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil dua permata krisopras, dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. Enam dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan keenam nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti materai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikatan emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efot sebagai peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda pengingatan. Haruslah kau buat ikatan emas dan dua untayan dari emas murni sebagai utas. Haruslah kau buat itu, dan buatannya sebagai tali berjalin dan haruslah kau pasang untayan berjalin itu pada ikatan itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efot, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu empat persegi, lipat dua, sejengkal panjangnya, dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan. Empat jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berkilatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah dua belas banyaknya. Dan pada tiap permata, haruslah ada diukirkan seperti materai, nama salah satu suku dari yang dua belas itu. Juga, haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga, haruslah kau buat untuk tutup dada itu dua gelang emas, dan dua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai yang emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu, pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai yang berjalin itu, haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efot di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat dua gelang emas, dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, dan yang berhadapan dengan baju efot. Juga, haruslah engkau membuat dua gelang emas, dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efot. Di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efot. Kemudian, haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan pada gelang baju efot dengan memakai tali ungu tua. Sehingga, tetap di atas sabuk baju efot, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efot. Demikianlah di atas jantungnya, harus dibawa harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda pengingatan yang ada di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh urim dan tumim. Haruslah itu di atas jantung harun, apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan, harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya, di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efot dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun. Seperti leher baju zira, haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima. Selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai harun, apabila ia menyelenggarakan kebaktian. Dan bunyinya harus kedengaran, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan. Dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni. Dan pada patam itu kau ukirlah, diukir seperti metrai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban, di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi harun. Dan harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel. Yakni, terhadap segala persembahan kudusnya, maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya. Sehingga Tuhan berkenan pada mereka. Haruslah engkau menunun kemeja dengan ada raginya, dari lenan halus. Dan membuat serban dari lenan halus. Dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka. Dan destar-destar, haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka, semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun, bersama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabihkan, dan menguduskan mereka. Sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha berpanjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Atau, apabila mereka datang ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Pasal 29 Mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka Untuk menguduskan mereka Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku Ambillah seekor lembu jantan muda Dan dua ekor domba jantan yang tidak bercelah Roti yang tidak beragi Dan roti bundar yang tidak beragi Yang diolah dengan minyak Dan roti tipis yang tidak beragi Yang diolesi dengan minyak Dari tepung gandum yang terbaik Haruslah kau buat semuanya itu Kau taruhlah semuanya Dalam sebuah bakul Dan kau persembahkanlah Semuanya dalam bakul itu Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu Lalu Kau suruhlah Harun Dan anak-anaknya datang ke pintu Kemah pertemuan Dan haruslah engkau membasu mereka dengan air Kemudian Kau ambillah pakaian itu Lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja Gamis baju efot dan baju efot Serta tutup dada Kau kebatkanlah sabuk baju efot kepadanya Kau taruhlah serban di kepalanya Dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu Sesudah itu kau ambillah minyak urapan Dan kau tuang ke atas kepalanya Dan kau urapilah dia Kau suruhlah anak-anaknya mendekat Dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka Kepada Harun dan anak-anaknya Dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka Maka merekalah yang akan memegang jabatan iman Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Demikianlah engkau harus mentasbiskan Harun dan anak-anaknya Kemudian Haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan Kemah pertemuan Lalu Haruslah Harun dan anak-anaknya Meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu Haruslah kau sembeli lembu jantan itu di hadapan Tuhan Di depan pintu kemah pertemuan Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu Dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk misbah Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah misbah Kemudian Kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut Umbai hati Kedua buah pinggang Dan segala lemak yang melekat padanya Dan kau bakarlah di atas misbah Tetapi Daging lembu jantan itu Kulitnya Dan kotorannya Haruslah kau bakar habis dengan api Di luar perkemahan Itulah korban penghabis dosa Kemudian Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu Lalu Lalu haruslah harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu Haruslah kau sembeli domba jantan itu Dan kau ambillah darahnya Dan kau siramkan pada misbah sekelilingnya Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu Kau basulah isi perutnya dan betis-betisnya Dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya Dan di atas kepalanya Kemudian Haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas misbah Itulah korban bakaran Suatu persembahan yang harum bagi Tuhan Yakni korban api-apian bagi Tuhan Kemudian Haruslah kau ambil domba jantan yang lain Lalu Haruslah harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu Haruslah kau sembeli domba jantan itu Kau ambillah sedikit dari darahnya Dan kau bubuh pada cuping telinga kanan harun Dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya Pada ibu jari tangan kanan Dan pada ibu jari kaki kanan mereka Dan darah selebihnya kau siramkanlah pada misbah sekelilingnya Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas misbah Dan dari minyak urapan itu Dan kau percikanlah kepada harun Dan kepada pakaiannya Dan juga kepada anak-anaknya Dan pada pakaian anak-anaknya Maka ia akan kudus Ia dan pakaiannya Dan juga anak-anaknya Dan pakaian anak-anaknya Dari domba jantan itu Berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan harun Dan ke atas telapak tangan anak-anaknya itu Haruslah kau persembahkan semuanya itu Sebagai persembahan Tunjukkan di hadapan Tuhan Kemudian Haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka Dan kau bakar di atas misbah Yaitu di atas korban berkaran Sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan Selanjutnya Haruslah kau ambil dada Dari domba jantan Yang adalah bagi pentapisan harun Dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan Dan itulah bagian untukmu Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan Dan paha persembahan khusus Yang dipersembahkan dari domba jantan Yang adalah bagi pentapisan harun dan anak-anaknya Itulah yang menjadi bagian untuk harun dan anak-anaknya Menurut ketetapan yang berlaku Untuk selama-lamanya bagi orang Israel Sebab Inilah suatu persembahan khusus Maka Haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel Yang diambil dari korban keselamatan mereka Dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan Pakaian khusus kepunyaan harun Itulah haruslah turun pada anak-anaknya Yang kemudian Supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan Tujuh hari lamanya Haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam Pengantinya dari antara anak-anaknya Yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan Untuk menyelenggarakan kebaktian Di tempat kudus Domba jantan persembahan Pentabisan itu haruslah kau ambil Dagingnya Kau masak pada suatu tempat yang kudus Haruslah harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu Serta roti yang ada di dalam bakul Di depan pintu kemah pertemuan Haruslah mereka memakan semuanya itu Yang dipakai untuk mengadakan pendamaian Pada waktu mereka ditasbiskan Dan dikuduskan Supaya orang awam janganlah memakannya Sebab Persembahan kudus semuanya itu Jika ada yang tinggal Dari daging persembahan pentabisan Dan dari roti itu sampai pagi Haruslah kau bakar habis Yang tinggal itu dengan api Janganlah dimakan Sebab Persembahan kudus semuanya itu Maka haruslah kau perbuat demikian Kepada harun dan kepada anak-anaknya Tepat Seperti yang kuperintahkan kepadamu Selama tujuh hari Haruslah kau tabiskan mereka Tiap-tiap hari Haruslah engkau mengolah Seekor lembu jantan Menjadi korban penghapus dosa Untuk mengadakan pendamaian Dan Haruslah kau sucikan mesbah itu Dengan mengadakan pendamaian baginya Haruslah engkau mengurapinya Untuk menguduskannya Tujuh hari lamanya Haruslah engkau mengadakan pendamaian Bagi mesbah itu Haruslah engkau menguduskannya Maka mesbah itu Akan menjadi maha kudus Setiap orang yang kena mesbah itu Akan menjadi kudus Mengenai korban pagi dan korban petang Inilah yang harus kau olah di atas mesbah itu Dua anak domba berumur setahun Tetap tiap-tiap hari Domba yang satu Haruslah kau olah pada waktu pagi Dan domba yang lain kau olah pada waktu senja Dan beserta domba yang satu kau olah Seper sepuluh eva Tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk Seperempat hin Dan korban curah Dari seperempat hin anggur Domba yang lain Haruslah kau olah pada waktu senja Sama seperti korban sajian Dan korban curah hanya pada waktu pagi Harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang haru Suatu korban api-apian bagi Tuhan Suatu korban bakaran yang tetap Di antara kamu turun-temurun Di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan Sebab Di sana Aku akan bertemu dengan kamu Untuk berfirman kepadamu Di sanalah Aku akan bertemu dengan orang Israel Dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel Dan aku akan menjadi alah mereka Maka Mereka akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Alah mereka Yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir Supaya aku diam di tengah-tengah mereka Akulah Tuhan Alah mereka Pasal 30 Mengenai mesbah bakaran ukupan Haruslah kau buat mesbah tempat pembakaran ukupan Haruslah kau buat itu dari kayu penaga Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya Sehingga menjadi empat persegi Tetapi Haruslah dua hasta tingginya Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu Haruslah kau salut dengan emas murni Bidang atasnya dan bidang-bidang sisi sekelilingnya Serta tanduk-tanduknya Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya Haruslah kau buat dua gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya Pada kedua rusuknya Haruslah kau buat gelang itu Pada kedua bidang sisinya Dan haruslah gelang itu menjadi tempat Memasukkan kayu pengusung Supaya Dengan itu mesbah dapat diangkut Haruslah kau buat kayu pengusung dari kayu penaga Dan kau salutlah dengan emas Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir Penutup tabut hukum Di depan tutup-tutup pendamaian Yang di atas lo hukum Di mana aku akan bertemu dengan engkau Di atasnya haruslah Harun membakar hukupan dari wangi-wangian Tiap-tiap pagi Apabila ia membersihkan lampu-lampu Haruslah ia membakarnya Juga Apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja Haruslah ia membakarnya sebagai hukupan yang tetap di hadapan Tuhan Di antara kamu turun-temurun Di atas mesbah itu Janganlah kamu mempersembahkan hukupan yang lain Ataupun korban bakaran Ataupun korban sajian Juga korban curahan Janganlah kamu curahkan di atasnya Sekali setahun Haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya Dengan darah korban penghapus dosa Pembawa pendamaian Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mesbah itu Di antara kamu turun-temurun Itulah barang maha kudus bagi Tuhan Mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel Tuhan berfirman kepada Musa Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan Maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan Uang pendamaian Uang pendamaian karena nyawanya Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu Yang berumur 20 tahun ke atas Haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih Dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah syikal itu Pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian Dan haruslah engkau mengumut uang pendamaian itu dari orang Israel Dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan Supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan Untuk mengingat kepada orang Israel Dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian Mengenai bejana pembasuhan Berfinwanlah Tuhan kepada Musa Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan Dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan misbah Dan kau taruhlah air ke dalamnya Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka Dengan air dari dalamnya Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka Supaya jangan mati Demikian juga apabila mereka datang ke misbah itu Untuk menyelenggarakan kebaktian Dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka Supaya mereka jangan mati Itulah yang harus menjadi ketetapan Bagi mereka untuk selama-lamanya Bagi dia dan bagi keturunannya turun temurun Mengenai minyak urapan yang kudus Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ambillah rempah-rempah pilihan Mur tetesan 500 sikal Dan kayu manis yang harum setengah dari itu Yakni 250 sikal Dan tebu yang baik 250 sikal Dan kayu teja 500 sikal Ditimbang menurut sikal kudus Dan minyak zaitun satu hin Haruslah kau buat semuanya itu Menjadi minyak urapan yang kudus Suatu campuran rempah-rempah Yang dicampur dengan cermat Seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus Haruslah engkau mengurapi dengan itu Kemah pertemuan Dan tabut hukum Meja dengan segala perkakasnya Kandil dengan segala perkakasnya Dan mesbah pembakaran ukupan Mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya Bejana pembasuhan dengan alasnya Haruslah kau kuduskan semuanya Sehingga menjadi maha kudus Setiap orang yang kena kepadanya Akan menjadi kudus Engkau harus mengurapi dan menguruskan Harun Dan anak-anaknya Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku Dan kepada orang Israel Haruslah kau katakan demikian Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku Di antara kamu turun-temurun Kepada badan orang biasa Janganlah minyak itu dicurahkan Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu Dengan memakai campuran itu juga Itulah minyak yang kudus Dan haruslah itu kudus bagimu Orang yang mencampur rempah-rempah Menjadi minyak yang semacam itu Atau yang membubuhkan badan orang awam Haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya Mengenai ukupan yang kudus Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ambillah wangi-wangian Yakni getah damar Kulit lokan Dan getah rasa mala Wangi-wangian itu Serta kemenyan yang tulen Masing-masing sama banyaknya Semuanya ini Haruslah kau buat menjadi ukupan Suatu campuran rempah-rempah Seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah Digarami Murni Kudus Sebagian dari ukupan itu Haruslah kau giling sampai halus Dan sedikit daripadanya Kau letakkanlah di hadapan tabut hukum Di dalam kemah pertemuan Dimana aku akan bertemu dengan engkau Haruslah itu menjadi maha kudus bagimu Dan tentang ukupan Yang harus kau buat Menurut campuran yang seperti itu juga Janganlah Kamu buat bagi kamu sendiri Itulah bagian untuk Tuhan Yang kudus bagimu Orang yang Akan membuat minyak yang semacam itu Dan maksud untuk menghirup baunya Haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya Pasal 31 Bezael dan Aholiab ditunjuk Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Lihat Telah ku tunjuk Bezael Bin Uri Bin Hur Dari suku Yehuda Dan telah ku penuhi dia dengan roh Allah Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan Dalam segala macam pekerjaan Untuk membuat berbagai rancangan Supaya dikerjakan dari emas Perak dan tembaga Untuk mengasah batu permata Supaya ditatah Untuk mengukir kayu Dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak Dari suku dan Dalam hati setiap orang ahli yang telah kuberikan keahlian Haruslah mereka membuat segala apa yang telah ku perintahkan kepada mu Kemah pertemuan Tabut untuk hukum Tutup pendamaian yang terletak di atasnya Dan segala perabotan kemah itu Yakni meja Dengan segala perkakasnya Kandil dari emas Murni dan segala perkakasnya Misbah pembakaran Ukupan Misbah korban bakaran Dan segala perkakasnya Bejana pembasuhan Dan alas Dengan alasnya Pakaian jabatan Baik pakaian kudus Kepunyaan Imam Harun Maupun pakaian anak-anaknya Untuk memegang jabatan imam Minyak urapan Dan ukupan dari wangi-wangian Untuk tempat kudus Tepat seperti yang telah ku perintahkan kepadamu Haruslah mereka buat semuanya Peringatan untuk mengunduskan hari sabat Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel demikian Akan tetapi hari-hari sabatku Harus kamu pelihara Sebab itulah peringatan Antara aku dan kamu Turun temurun Sehingga Kamu mengetahui Bahwa akulah Tuhan Yang mengunduskan kamu Haruslah kamu pelihara hari sabat Sebab itulah hari kudus bagimu Siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu Pastilah ia dihukumati Sebab Setiap orang yang melakukan perkerjaan Pada hari itu Orang itu harus dilenyapkan Dari antara bangsanya Enam hari lamanya Boleh dilakukan pekerjaan Tapi pada hari yang ketujuh Haruslah ada sabat Hari perhentian penuh Hari kudus Bagi Tuhan Setiap orang yang melakukan pekerjaan Pada hari sabat Pastilah ia dihukumati Maka Haruslah orang Israel Memelihara hari sabat Dengan merayakan sabat Turun temurun Menjadi perjanjian kekal Antara aku Dan orang Israel Maka inilah Suatu peringatan Untuk selama-lamanya Sebab Enam hari lamanya Tuhan menjadikan Langit dan bumi Dan pada hari Yang ketujuh Ia berhenti Bekerja Untuk beristirahat Musa menerima Kedua loh hukum Dan Tuhan Memberikan kepada Musa Setelah ia selesai Berbicara dengan dia Di gunung Sinai Kedua loh hukum Allah Loh batu Yang ditulisi Oleh jari Allah Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam Bapak Ibu Suri yang terkasih Ada film klasik lama Yang berjudul Riders of the Lost Ark Yang merupakan cerita fiksi Dari tabut perjanjian Tuhan Film itu menceritakan Apa yang terjadi Apabila tabut itu Pernah ditemukan Pada salah satu adegan terakhir Digambarkan tokoh yang jahat Merebut tabut itu Dari tokoh utamanya Bukannya menghormati Tabut Allah Tokoh yang jahat Justru membuka Tutup tabut itu Untuk melihat Apa isi di dalamnya Pada saat tokoh yang Bernama Indiana Menyadari apa yang sedang terjadi Ia kemudian menengok ke temannya Dan berkata Jangan buka matamu Apapun yang terjadi Jangan buka matamu Bapak Ibu Suri yang terkasih Film itu memang fiksi Tetapi tabut Allah Tidak Tabut yang sebenarnya Disimpan pada tempat Yang dikudus Di kemah pertemuan Yang hanya boleh Dimasuki oleh para imam Tabut itu Melambangkan kehadiran Allah Dan kekudusannya Ada sejumlah peraturan Yang khusus dibuat Untuk menangani tabut itu Tabut itu sebagai Peringatan yang tetap Tentang kebaikan Kuasa Allah yang sempurna Bagi bangsa Israel Bapak Ibu Suri yang terkasih Apakah kita bisa Merasakan Hadirat dan kuasa Allah hari ini Ia selalu dekat dengan kita Ia hidup bersama dengan kita Ia melihat dengan jelas Setiap perbuatan kita Ia memahami pikiran kita Hadirat Allah dapat menakutkan Tapi Ia ingin agar hadiratnya Membesarkan hati kita Ia mengetahui segala keperluan kita Ia berkuasa juga Untuk memenuhi setiap Apa yang menjadi kebutuhan kita Serta menjaga setiap kita Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih Dalam Kristus pada malam hari ini Kami kembali diingatkan Tuhan Bahwa dalam segala musim Perjalanan kehidupan kami Kami tidak pernah Tuhan Tinggalkan sendirian Tuhan selalu ada Bersama-sama dengan kami Engkau mengerti dengan jelas Apa yang kami lakukan Apa yang kami pikirkan Apa yang kami inginkan Dan dalam segala pergumulan Akan persoalan kehidupan Yang tidak mudah untuk dijalani Engkau hadir menyertai Kehidupan setiap kami Bapak yang baik tolong setiap kami Untuk dapat mengerti dan memahami Kuasamu dan hadiratmu Yang begitu besar Di dalam kehidupan kami Sehingga di dalam langkah-langkah Kehidupan kami Kami selalu punya Keyakinan yang teguh Akan Engkau Apa yang baik Pada malam hari ini Kami mengucap syukur Untuk hari yang telah Engkau berikan kepada kami Kami boleh menjalannya Kami boleh diberi kesempatan Untuk melakukan tugas Dan tanggung jawab kami Pada malam hari ini Tuhan Sebelum kami beristirahat Atau kami kembali Melanjutkan aktivitas yang ada Kami mohon Tuhan Engkau yang menolong kami Engkau yang meneguhkan Hati kami Engkau yang terus memimpin Di dalam langkah Perjalanan kehidupan kami Terima kasih Bapak yang baik Terpujil namamu Demi Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Surah Selamat malam Dan selamat beristirahat Mari kita terus ingat Kebenaran firman Tuhan Bahwa di dalam segala Langkah kehidupan kita Ada tangan Tuhan Yang menyertai God bless you Terima kasih Terima kasih Terima kasih